Dalam hazanah Islam, Gunung Kov, sering disebut sebagai gunung terbesar di dunia. Bahkan, Gunung Everest saja, hanya merupakan akarnya. Setelah tahu kalau Kuran Kov begitu masif, pertanyaan selanjutnya adalah, dimanakah letaknya? Dengan fisik yang begitu besar, tentu cukup mudah untuk menemukan gunung ini. Mungkin secara logis demikian, tapi faktanya, gunung ini tak pernah diketahui keberadaannya. Seolah ada sebuah tabir yang menutupi mata manusia dari gunung ini. Atau malahan, tidak diketemukannya Gunung Kov, kemungkinan kita selalu mencarinya di bumi bulat. Sekarang, bagaimana jika kita mencarinya di bumi datar? Barangkali, ini bisa memecahkan misteri yang selama berabad-abad tidak terungkap. Yang kita ketahui, bumi berbentuk bola, walaupun tidak bulat sempurna. Akan tetapi, pertentangan demi pertentangan muncul belakangan ini tentang bentuk bumi, karena berkaitan dengan kepercayaan kaum tertentu. Mereka takut, dengan mempercayai teori bumi bulat, masa depannya di akhirat akan terancam, direbus di neraka selamanya. Para ilmuwan, banyak disorot kredibilitasnya, dan para ulama, dipertanyakan lagi ke ilmuwannya. Ilmuwan dan ulama, memang masih ada perdebatan mengenai bentuk bumi sendiri. Namun, terdapat beberapa ulama kondang yang menolak teori bumi bulat. Mereka menegaskan, bahwa bumi sebenarnya berbentuk datar. Seperti misalnya Al-Khah Tani Al-Andalusi dalam kitab nuniahnya, telah berbohong ilmuwan dan astronom yang semisal, mereka mengklaim atas ilmu Allah. Bumi menurut mereka bulat, mereka bergandengan dengan pendapat ini. Bumi menurut ahli ilmu agama, adalah datar, dengan dalil yang jelas dari Al-Quran. Demikian juga dalam tafsir jala lain, ketika menafsirkan Al-Ghoshiyah ayat 20, dan bumi bagaimana ia dihamparkan. Dijelaskan, bahwa Zohir ayat bumi itu sutihad, yang menunjukkan bumi itu satiyah, yaitu datar. Dalam tafsir dijelaskan, makna sutihad, Zohirnya menunjukkan bahwa bumi itu datar, dan dijelaskan oleh ulama, bukan bulat sebagaimana dikatakan oleh ahli astronom. Demikian juga Al-Qurtubi dalam tafsirnya, juga membantah bahwa bumi bulat. Ketika menafsirkan surat Al-Hijr ayat 19, dan kami telah menghamparkan bumi, dan menjadikan padanya gunung-gunung, dan kami tumbuhkan padanya segala sesuatu menurut ukuran. Al-Qurtubi berkata, ini adalah bantahan bagi mereka yang menyangka, bahwa bumi itu seperti bola. Klaim ijma ini, diangkat oleh ulama yang sangat kompeten, seperti Ibn Taymiyah, Ibnul Qoyim Al-Jawziyah, dan Ibnul Hazm. Meskipun tidak diketahui secara pasti letak gunung ini, namun disebutkan, kalau ia mengelilingi dunia. Mungkin analoginya seperti bagian tepi dari sebuah piring, atau nampan berbentuk lingkaran. Keterangan ini pun, akhirnya banyak dipakai oleh penganut bumi datar. Berangkat dari sini, Kov kemudian disebut penyangga langit, karena pada prinsip bumi datar, cakrawala itu berbentuk kubah. Bagian langit yang bertemu dengan daratan, berada pada sang gunung ini. Zakaria Al-Kaswini, kosmografer Persia dan ahli geografi keturunan Arab dari Anas bin Malik, telah membuat bagaimana bentuk bumi berdasarkan ilmunya. Peta dunia menurut Zakaria Al-Kaswini, bumi dianggap datar, dan dikelilingi oleh pegunungan termasuk gunung Kov, yang menahannya untuk tetap di tempatnya seperti pasar. Bumi disokong oleh seekor lembu yang berdiri di atas Bahamut, yang tinggal di lautan kosmik, dan lautan itu ada di dalam mangkuk yang berada di atas malaikat atau jin. Menurut kosmologi Kaswini, langit ditegakkan oleh Allah, agar tidak jatuh ke bumi. Bumi dianggap rata, dan dikelilingi oleh lingkaran gunung, termasuk gunung Kov. Dalam kitab tafsir Ash-Shawi, Kov adalah satu gunung yang mengitari luasnya bumi, terbuat dari zamrut hijau, yang menyebabkan langit berwarna hijau. Jadi, meskipun tidak diketahui bentuk dan letaknya, disebutkan jika Kov memiliki warna hijau kebiruan. Bahkan disebut pula, ia terdiri dari batuan zamrut. Nah, karena bentuknya yang besar, dan ia juga kerap dihubungkan sebagai penyangga langit, maka, kemudian sang angkasa ini pun memantulkan warnanya. Sehingga jadilah langit berwarna biru, seperti yang kita lihat sekarang. Bahkan, di belakang gunung Kov, masih ada daratan yang luas, yang hanya bisa dilewati setelah 500 tahun perjalanan. Diceritakan, bahwa Raja Zulkarnain, pernah bertemu dengan gunung Kov. Pertemuan itu, membuat Raja Zulkarnain ingin mengetahui banyak tentang rahasia Allah. Zulkarnain bertanya kepada sebuah gunung, siapa anda? Gunung itu menjawab, aku adalah Kov. Gunung apa yang ada di sekitarmu? Itu adalah bukit. Tidak ada kota di dalamnya, selain perbukitan. Jika Allah hendak menggoncangkan bukit itu, maka Allah memerintahku untuk menggoyangkan badanku. Seketika, bukit juga ikut goncang, dan bumi juga ikut goncang. Kemudian, Zulkarnain menanyakan hal lain tentang keagungan Allah. Kov berkata, Tuhan kita sangatlah agung. Di belakangku, ada sebuah hamparan tanah yang sangat luas, sejauh perjalanan 500 tahun perjalanan. Setiap 500 perjalanan, engkau akan menemukan gunung salju. Jika gunung salju tidak ada, niscaya bara api neraka akan semakin panas. Ka'ab al-Ahbar, seorang tabiin yang berasal dari Yaman, menceritakan bagaimana gunung Kov pertama kali diciptakan. Ketika Allah berkehendak untuk menciptakan tanah yang kering, ia perintahkan angin untuk mengocop ke atas air. Ketika menjadi turbulen dan berbusa, gelombang bertambah besar dan beruap. Kemudian, ia perintahkan gelombang-gelombang ini menjadi diam, dan mereka membentuk gunung-gunung, yang kemudian ia gunakan sebagai pasak untuk menahan bumi, seperti yang ia katakan dalam surat Al-Anbiya ayat 31. Dan telah kami jadikan di bumi ini gunung-gunung yang kokoh, supaya bumi itu tidak goncang bersama mereka. Dan telah kami jadikan pula di bumi itu jalan-jalan yang luas, agar mereka mendapat petunjuk. Jika tidak karena gunung-gunung, bumi tidak akan cukup stabil bagi para penghuninya. Pembuluh dari gunung-gunung ini, berhubungan dengan pembuluh dari gunung Kov, yang berjajar mengelilingi bumi. Ibnu Abi al-Dunya dan Abu al-Shayh meriwayatkan dari Ibnu Abbas, Allah telah menciptakan sebuah gunung, yang disebut Kov yang mengelilingi dunia, yang akarnya berasal dari batu, di mana bumi berpijak. Setiap kali Allah ingin mengguncang sebuah kota, dia memerintahkan gunung itu, untuk mengguncangkan akarnya yang berada di kota itu. Itulah sebabnya, gempa bumi dapat terjadi di beberapa tempat terpisah dari yang lain. Itu adalah sebuah pegunungan Zamrut yang mengelilingi dunia, di mana kedua sisi langit berpijak. Nah, jika bumi bulat, bagaimana gunung Kov mengelilingi bumi? Ketika Nabi Muhammad dalam peristiwa Miroj ke langit, beliau melihat gunung Kov. Ia berada pada sebuah padang perak mengkilat yang menghampar. Di belakang gunung itu, masih ada 70 gunung yang lain lagi. Dan di belakangnya terdapat suatu kota. Di antara kota-kota itu, ada yang berpenghuni makhluk dari jenis Bani Adam. Maka, setelah Nabi Muhammad sampai di sana, mereka dengan serta-merta mengucapkan salam, seraya memuji atas kemurahan Allah yang telah mempertemukan mereka dengan Rasulullah, serta menyatakan keimanannya pada beliau. Nabi pun bertanya, perihal asal-usul dari kaum yang mendiami tempat itu. Ternyata, mereka adalah Bani Israel, yang hidup setelah Nabi Musa. Diceritakan, setelah Nabi Musa wafat, terjadi huru hara dan perpecahan antara Bani Israel, sehingga menimbulkan berbagai kerusakan yang begitu dahsyat. Huru hara itu, juga merenggut 43 orang Nabi di antara Bani Israel. Mereka yang bertahan, berdoa kepada Allah, agar diselamatkan dari bahaya yang mengancam keselamatan akidahnya. Seketika itu, saat mereka masih berdoa, tiba-tiba, hamparan tanah yang berada di hadapan mereka, mereka dengan sangat lebar, yang membuat mereka terperosok ke dalam tanah. Mereka berada di sana selama 18 bulan, dan setelah itu, baru bisa keluar menuju tempat ini. Di tempat yang baru ini, mereka beranak-pinak dan hidup rukun. Rasulullah melihat, rumah-rumah mereka juga tidak memiliki pintu. Rasulullah merasa heran, namun tak disebutkan jelas, bagaimana bentuk rumah mereka. Jika melihat beberapa pemaparan tadi, maka, sangat tidak mungkin, bahwa Gunung Kof ada di alam kaib. Karena terdapat keterangan, kalau di sana ditinggali Bani Israel, manusia biasa seperti kita Bani Adam. Itu adalah gunung yang nyata, yang seharusnya kita bisa berwisata ke sana, kecuali teknologi yang ada tidak mendukung. Bumi yang kita pijak ini, sesungguhnya belum sepenuhnya terjamah. Richard Evelyn Berg, yang dulu pernah menjelajahi Antartika mengungkap, bahwa ada wilayah sebesar Amerika Serikat yang belum pernah dilihat manusia, yang lokasinya melewati kutub, di belahan lain kutub selatan. Dia mengatakan, anehnya, pada saat ini, ada daerah sebesar Amerika Serikat yang tak pernah dikunjungi manusia, yang lokasinya di sisi lain kutub selatan dari Little America. Kita memang tidak tahu di mana persisnya. Antartika sangat luas, dan untuk masuk ke sana, tidak hanya dibutuhkan biaya yang tinggi, tapi juga nyali-nyali yang mumpuni. Melampaui dinding es setinggi 45 meter, memperkirakan seberapa jauh dinding es meluas, dan apa yang ada di balik dinding es itu, adalah pertanyaan yang tidak bisa dijawab oleh pengalaman manusia saat ini. Yang kita tahu saat ini adalah, bahwa ada sebuah daratan kering, bisa dijelajahi, tempat itu dinamakan Dry Valley di McMurdo, walaupun jika kita lihat di peta Google, lokasi masih di area pinggiran. Kawasan ini tidak tertutupi salju abadi, yang pada umumnya merupakan ciri khas dari Antartika. Lebih dari 2 juta tahun, tidak ada curah hujan di lembah ini. Selain itu, tempat ini juga tidak mengandung uap air, akan tetapi memiliki tingkat kelembapan yang sangat tinggi. Dari pengetahuan ini, kita bisa mengira-ngira, harusnya masih ada tempat seperti ini, yang lokasinya bisa kita gunakan untuk mencari Gunung Kov. Lalu, apakah ada orang di zaman dulu yang pernah dan bisa tinggal di daerah seperti ini? Ada dugaan, bahwa peradaban masif terdapat di Antartika, namun kini sudah tertutup es. Sejumlah foto dan video NASA pada 2016 lalu, sepertinya mengungkapkan jejak-jejak perkampungan manusia di bawah es. Gambar-gambar itu diambil menggunakan fotografi penginderaan jauh, untuk misi Operation Ice Bridge di Antartika. Ada tampilan-tampilan, yang bisa saja merupakan suatu kota. Gambar-gambar Google Earth, juga agaknya menampilkan sebuah piramid menyembul di tengah-tengah tundra, yang oleh sejumlah orang, disebut-sebut sebagai bukti manusia pernah hidup di sana, dan membangun struktur buatan manusia. Selain itu, berdasarkan hasil riset seorang peneliti Australia dalam Jurnal Polar Biologi edisi Agustus 2017, mereka menemukan jejak hewan dan tumbuhan yang lain. Di sana, juga ada goa yang hangat, bahkan sampai 25 derajat Celcius di beberapa goa. Kita bisa mengenakan kaos oblong saja di dalam goa es tersebut, tanpa merasa kedinginan. Barangkali, inilah yang dimaksud rumah-rumah tak berpintu, yang dilihat oleh Nabi Muhammad. Atau setidaknya, kita mengetahui, bahwa ada cara untuk bisa hidup di tengah dinginnya Antartika. Jika ini benar, maka kita tidak kesulitan mencari suku yang ditemui oleh Zulkarnain. Yang mana, komunitas Bani Israel di Antartika inilah, yang meminta tolong kepada Zulkarnain membuat dinding dari Yajujua Majuj. Pembahasan ini, berkaitan dengan lokasi dinding Yajujua Majuj pada bumi datar, yang bisa kalian lihat di video tentang tempat terbit dan terbenamnya dua matahari. Video ini menampilkan peta pada bumi datar, sehingga makin mudah dipahami. Terima kasih telah menonton!